Halo Sobat Islami, selamat datang di Islam History Channel. Pada video kali ini kakak akan mempersembahkan cerita yang menarik mengenai kisah Abu Dujana, sahabat yang membuat Rasulullah menangis. Abu Dujana Simak bin Harasha merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad S.A.W. yang sangat taat pada Allah S.W.T. Pria yang berasal dari kabilah Hasraj ini hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan, Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujana. Suatu hari, Rasulullah menegur Abu Dujana karena setiap usai menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujana tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah S.W.T. sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Ya Rasulullah, kami punya satu alasan, jawabnya. Apa alasanmu? Coba kamu utarakan, perintah Nabi. Begini. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan, mendarat di rumah kami, kata Abu Dujana mulai bercerita. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai salat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang bercecaran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya, sambungnya. Abu Dujana melanjutkan, suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana, jelasnya. Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Kami katakan, nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Anakku menangis, kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepaskun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu, akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Nah itu dia adik-adik untuk cerita kali ini, bagaimana pendapat kalian adik-adik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.